Hai Bula Mania, kembali lagi di Juga Esports Channel yang membahas seputar sepak bola nasional maupun internasional. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Alasan Persik rekrut Riadno Abioso, Wunderkit menarik ex-Persela. Dilansir dari JPNN.com Persik Kediri terus melakukan persiapan jelang Liga satu musim depan, yaitu dengan menambah amunisi kekuatan mereka. Salah satunya, pemain baru Persik Kediri di bursa transfer ini, ialah winger muda ex-Persela Lamongan, Riadno Abioso. Dia menjadi rekrutan pertama, setelah sebelumnya manajemen macan putih melepas banyak pemain. Kedatangan pemain asal tuban itu, diharapkan menambah ketajaman lini serang Persik Kediri. Musim lalu, Persik Kediri hanya mengandalkan Yusef Ezejari untuk menggedor lini pertahanan lawan. Ada pun posisi winger Persik Kediri kurang begitu tajam dalam memberikan support, terutama ketika tim menghadapi situasi deadlock. Yusef Ezejari memutuskan hengkang, sehingga kehadiran Riadno Abioso, diharapkan memberi opsi lain di lini depan, bagi pelatih Javier Roca. Secara statistik, penampilan pemain yang akrab di Sapa Abi itu bersama Persela Lamongan, cukup menjanjikan, meskipun gagal menyelamatkan tim dari zona degradasi. Pemain 23 tahun itu mencatatkan 30 kali penampilan dan berhasil mencetak 4 gol, serta 2 asis sepanjang Liga 1 musim lalu. Direktur utama Persik Kediri, Rawindra Ditya menyampaikan, perekrutan pemain yang dilakukan oleh manajemen Persik Kediri, sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan tim untuk musim depan. Seluruh perekrutan pemain termasuk Abioso, dilakukan sesuai dengan kebutuhan tim. Kata Rawindra, dia menerangkan Persik perlu pemain dengan kemampuan bermain di sejumlah posisi, serta sesuai dengan skema yang disiapkan oleh tim pelatih. Abioso sendiri bisa bermain di kedua sisi sayap, baik kiri maupun kanan. Itulah alasan manajemen Persik mendatangkan jebolan Akademi Persela itu. Sementara itu, Rawindra Ditya juga menjelaskan akan mencari striker yang selevel dengan Eze Jari. Jujur aja, Yusef Eze Jari striker bagus. Tutur Rawindra Ditya. Kami mau cari yang mirip seperti dia. Tapi kalau bisa di atasnya, ujar Rawindra Ditya. Rawindra Ditya menambahkan, kontrak yang habis buka satu-satunya alasan Persik Kediri, berpisah dengan pemain berusia 28 tahun itu. Berdasarkan penuturan Rawindra Ditya, Yusef Eze Jari tidak masuk dalam skema yang diinginkan pelatih Javier Roca. Cuma memang karena menurut pelatih belum sesuai skema. Akhirnya kami lepas, kontrak juga habis, ucap Rawindra Ditya. Selain Yusef Eze Jari, klub dengan julukan Macan Putih itu juga melepas dua pemain asingnya. Yaitu Dionatan Masyado dan Marwin Angeles. Kedatangan Renan Silva, diharapkan mampu menggantikan peran dari Masyado. Renan direkrut dari Madura United, setelah hanya bermain selama setengah musim di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!